Halo teman-teman kembali lagi di channel Agung ya pada saat ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman bagaimana cara memperbaiki touchscreen HP yang error Nah apakah smartphone Android teman-teman mengalami error macet dan tidak bisa digerakkan pada atas screennya walaupun teman-teman sudah menekan tombol power berkali-kali jika ya maka handphone teman-teman mengalami kegagalan sistem di dalamnya dan biasanya cara yang teman-teman gunakan adalah menunggu sampai handphone itu leobet dengan sendirinya atau cara praktis yang teman-teman lakukan adalah melepas baterainya tapi tahukah teman-teman efek dari melepas paksa baterai adalah membuat umur handphone teman-teman menjadi berkurang dan terlebih dari bagaimana jika Android teman-teman baterainya tidak bisa dilepas atau kata lain baterai tersebut sudah tertanam di Android dan tidak bisa dilepaskan tentunya akan membuat teman-teman menjadi semakin risau pada HP Android terdapat tombol power dan volume Nah untuk mengatasi masalah touchscreen error tersebut teman-teman hanya bisa menekan tombol power dan volume down secara bersamaan kurang lebih 10 detik sampai Android teman-teman restart dengan sendirinya nah saya akan gambarkan disini teman-teman ini adalah tombol power ini adalah tombol volume nah pada setiap smartphone pasti memiliki tombol ini nah caranya tadi yaitu menekan tombol power dan volume down secara bersamaan atau saya gambarkan sekali lagi pada HP yang lain ini sekali lagi caranya yaitu menekan tombol power dan volume down secara bersamaan selama kurang lebih 10 detik sampai HP Android teman-teman kembali normal atau restart dengan sendirinya ya cukup simple kan dan apabila ada kemendala teman-teman dalam menggunakan tutorial ini mohon berikan komentar di video ini sukses untuk teman-teman dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati